Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel Grewil RS Oke pada kesempatan kali ini Saya akan membahas Kelebihan dan kekurangan Menggunakan steer racing ya Plus quick release Jadi saya bahas kelebihannya dulu Kelebihannya menggunakan steer racing Yaitu tampil lebih gagah Elegant ya Menggunakan steer racing Cakep lah ya Terus yang kedua Kelebihannya itu Kalau menggunakan quick release Setir bisa dilepas Contoh seperti ini Nah Jadi setir bisa dilepas Mobil aman 100% Tidak bisa dipelokan atau dicuri orang Kelebihan yang ketiga Mungkin Ya Ketampilan sih ya jadi lebih Simple gitu Setirnya simple Lebih Enak Dilihat gitu Tidak terlalu Gede banget Mungkin kelebihannya Seperti itu Dan untuk kekurangannya apa Oke untuk Kekurangannya Yaitu Satu Fitur airbag Jadi tidak ada Jadi mobil yang sudah ada airbag Karena menggunakan steer racing Jadi tidak ada Jadi keselamatan berkurang Itu Kelemahan Satu Kekurangan yang ke satu Maksudnya Yang kedua Jarak ini terlalu jauh Ya kan Ini karena Ada Boss kit dan tambahan quick release Jadi ini lebih mundur So Jadi menurut saya sih Tidak terlalu jauh Cuma nanti bisa Dibikin adaptor Ada belian Ada jualannya Jadi adaptor lagi Jadi lebih dekat Untuk kekurangan yang ketiga Yaitu Ini karena Ada tambahan Boss kit dan quick release Jadi makin Tinggi Atau makin ke belakang Jadi Gerak mengemudi Atau posisi mengemudi Itu jadi kurang ergonomis Ya Jadi agak mundur Dan agak dekat Ke Ke Perut ya Kalau perutnya besar Mungkin ini Akan menghambat Gitu Nah itu Kurang lebihnya Seperti itu Kekurangan Dan kelebihan Menggunakan Setir racing Dan quick release Cuman bagi Anak muda Ini Mungkin lebih Kesuka ya Seperti ini Karena Tampilnya lebih Oke Lebih Keren Terus Yang saya suka Adalah ini Setir bisa dilepas Jadi aman Kalau saya Palkir di luar Saya tidak masuk garasi Jadi setir saya Bawa masuk Mobil sudah aman Oke Mungkin Seperti itu Aja Kekurangan Dan kelebihan Menggunakan Setir racing Plus quick release Ini saya pakai Di Suzuki Swift CKD Indonesia Oke Kurang lebihnya Mohon maaf Mudah-mudahan Videonya Bermanfaat Oke Assalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati